Bagaimana dampak penghadangan kapal tanker Pertamina oleh aktivis Greenpeace di Denmark? Lalu apakah pemerintah akan mengambil keputusan atas penghadangan ini? Kita terhubung dengan jurnalis KompasTV, Cindy Permadi. Cindy, sejauh ini apa tanggapan pemerintah soal penghadangan kapal tanker Pertamina di perairan Denmark? Ya, Ima sejauh ini yang memberikan pernyataan dari pemerintah baru Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang tadi juga sudah sempat ditayangkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan dan juga masih memonitor terkait dengan kejadian blokade dua kapal di perairan Denmark pada pekan lalu. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada jurubicara Pertamina, Pajriyah Usman, mengingat salah satu kapal yang di blokade adalah kapal Pertamina Prime milik Pertamina International Shipping yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina Persero namun hingga saat ini masih belum mendapatkan respon. Kalau kita review, kejadian blokade ini terjadi pada pekan lalu, Kamis 31 Maret 2022. Ada dua kapal yang di blokade oleh aktivis Greenpeace, yaitu adalah kapal Pertamina Prime dan juga kapal Sea Oath. Jadi pada waktu sebelas, waktu setempat, aktivis dari Greenpeace menggunakan kapal kayak dan juga berenang, memblokade ataupun juga mencegat kapal Pertamina Prime dan juga mencegah kapal Sea Oath untuk mendekat. Kapal Sea Oath ini dikabarkan membawa 100 ribu ton minyak mentah dari Rusia untuk ditransfer ke kapal Pertamina Prime. Dan blokade ini diambil, langkah diambil oleh Greenpeace sebagai bentuk penghentian impor ataupun juga pembelian minyak dari Rusia menyusu adanya invasional yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Greenpeace meyakini bahwa pembelian minyak ke Rusia ini turut berkontribusi dalam pendanaan perang ataupun juga invasional yang dilakukan oleh Rusia. Ini sebenarnya bukan upaya pertama yang sudah dicoba oleh Greenpeace, tapi ini adalah upaya pertama yang berhasil. Karena menurut Greenpeace, pengiriman-pengiriman sebelumnya antara dialihkan atau dipercepat. Dari kabar yang beredar, minyak yang dibawa oleh kapal Sea Oath ini adalah minyak milik perusahaan multinasional asal Swiss, Trafigura. Tapi memang belum ada pernyataan secara detil oleh Trafigura yang disampaikan adalah baru sekedar bahwa mereka juga turut mengecam invasi maupun juga perang yang terjadi di Ukraina. Terkait dengan blokade ini, ada pula desakan yang disampaikan oleh Greenpeace kepada Denmark, yaitu meminta agar Denmark turut melarang adanya pengiriman minyak dari Rusia di kawasan perairan Denmark. Ya, jadi protes Greenpeace terhadap pembelian minyak Indonesia dari Rusia karena dianggap Rusia menginvasi Ukraina. Apakah ada keterangan dari pihak pemerintah ketika ini kemudian dihadang? Bagaimana kemudian selanjutnya apakah ada keterkaitan dengan pasokan BBM di Indonesia misalnya? Karena sejauh ini informasi yang beredar adalah minyak itu tidak dibeli atau bukan milik dari Indonesia. Dan informasinya adalah ketika adanya blokade, kapal itu tengah disewa oleh pihak ketiga untuk membawa minyak dari Denmark menuju ke Tiongkok. Itu adalah tujuannya. Dan kapal Pertamina Prime ini memang adalah kapal berkapasitas 2 juta barel yang mengumpulkan minyak dari kapal tanker lain. Sehingga memang saat ini belum ada informasi ataupun juga tanggapan lebih lanjut dari pihak Pertamina. Nah, dari tanggal 24 Februari 2022 lalu atau ketika Rusia pertama melakukan invasi ke Ukraina, Greenpeace sudah mencatat adanya 299 kapal yang teridentifikasi melakukan pengiriman minyak dari Rusia. 132 diantaranya membawa ke Eropa. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh Greenpeace. Misalnya pertama adalah meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil langkah jangka panjang untuk menyikapi perang. Kemudian juga berharap blokade ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membantu menciptakan perdamaian, keamanan, dan juga membuat pilihan untuk masa depan stabil seperti transisi ke energi terbarukan. Nah, untuk poin terakhir ini dapat diartikan bahwa Greenpeace sebenarnya berharap dengan blokade bisa memotong ketergantungan negara-negara dalam impor minyak ke negara yang berkonflik. Begitu Aiman. Baik, terima kasih Sindi Permadi melaporkan langsung dari kawasan Istana Presiden Jakarta.